Langsung ke enzim-enzim pada tanaman Sebenarnya enzim pada tanaman itu berfungsi sebagai apa sih? Ada yang tahu enggak? Enzim tanaman fungsinya buat apa? Pada reaksi respirasi tumbuhan, energinya itu biar cepat dan mudah untuk mempercepat proses respirasi Katalisator seluruh reaksi pada metabolisme dan katabolisme sel Satu tahap reaksi dikatalise oleh satu macam enzim Dalam pekerjaannya diperlukan namanya koenzim Koenzim ini terdapat berdiri dari ion dan vitamin Molekulnya berupa protein, tidak tahan panas, makanya dia substratnya itu mudah terbakar Sensitif terhadap pH, kat keasaman larutannya itu juga mempengaruhi Kemudian disintetis oleh sel melalui proses sintesis proses ini oleh gennya itu sendiri Faktor yang berpengaruh terhadap enzim Suhu, suhu minimumnya 0 derajat, optimumnya 30 Kisarannya ya sama kayak tumbuhan yang bagus 38-40 Kemudian air, media bekerja enzim itu yang nanti buat interaksi reaksinya Ada pH, optimum masing-masing enzim itu beda-beda Kalau biasanya pepsin itu paling rendah 2, amilasi 7, sama trepsin 8 Kemudian zat-zat penghambatnya biasanya terdapat program berat ini Enzim pasti menurut pengaruh banget Sama hasil akhir produk hasil kerja enzim yang mempengaruhi kembali kinerja kembali enzim Misalnya enzim C, enzim trepsin Ini udah dia kerjanya bagus Nah, hasil dari metabolisnya enzim itu kembali, dia juga akan bagus Kecuali nanti ada beberapa faktor yang mempengaruhi enzim itu sendiri Seperti umur pada tanaman itu sendiri Kemudian tadi suhunya, kayak gitu Naman, klatur, dan klarifikasi enzim berdasarkan nama substrat Biasanya nama terus ase Amilase, protase, lipase, cipase Berdasarkan jenis reaksi, mesti pakai dase Kalau reaksi itu oksi, dase, perik, dase, dekarbose Enzim itu dibagi menjadi dua Hidrolase, reproses hidrolisis, sama dasmolase Sidasi, pasti Penggolongan enzim itu banyak sebenarnya Cuma yang biasanya keluar Itu ini Oksidoreduktase Martalisir reaksi oksidasi reduksi Biasanya oksalat Sama nitrat Nitra reduktase Kemudian Transfer ini Mengkatalisis dari transfer Transminase Nitrolase ini menambah air Pada berbagai macam ikatan Yang akan nantinya ini memecahkan substrat Dari protoase dan karbohidras Kemudian ada isomerase Isomer Digase Ikatan Atau sintesis Susunan enzim itu sebenarnya protein Paling banyak susunan enzim protein Dari opoenzim Kalau kofaktor Berarti ya dia dari gugus yang lain Biasanya gugus organik Yang dipakai Namanya Koenzim sama gugus prostetik Kalau Koenzim penting dalam reaksi oksidasi NAD Ini diapalin ya Kalau kayak gini Dimitamit Adenine nekrotolid Dulu Mbak kalau misalnya Kayak gini Apalin aja yang N Kalau N itu apa Nikotinamit Satu aja yang direaksi Kalau misalnya ditumbuhannya NN-nya itu nikotiamit Kalau A itu adenine Kalau D-nya itu apa Dinokrit Kalau misalnya nanti ada kata F Ada ya tinggal A-nya adenine D-nya apa Dinokrit Gitu Susah kalau misalnya reaksi Ya soalnya butuh Butuh Apa namanya Hafalan Nah ini koenzim yang penting Dari sebuah proses Biki Satu senewa Stroma Tinggal ngegi Ya Dari sini Viki P Ditransfer Kemudian ada Viki A22 Sampai ke Menghasilkan Siapa ya Viki lah ya Mbaknya masukin ya kok disini Saja Ini apa ya kok Jalan-jalan sendiri Tadi Ini gak mau Hehehe Sya Allah Udah Ini Capek Dari koenzim Viki Leg Dependent reaction Biasanya Kalau koenzim itu Dipengaruhi dari Energi Energinya Dari Energi yang dihasilkan Hasil dari Biasanya nih Terus dipakai lagi Untuk Bekerja sistem Setelahnya gitu Jadi Kayak sebuah Sistem Transportasi Elektron Reaksinya nanti Diiniin sendiri ya Dulu Dihapalin Ini kodoan Mbak dulu Paling kayak gini Kuncinya bisa Gambar Ya bisa Ngejelasin Nanti Dari mana Tadi kok Gak bisa Dikembalikan Ini Ini enzim selanjutnya Dari Ration Of CO2 Result Dulu Dulu Dibuat Kayak Apa namanya Bagian Gitu ya Kalau ini Teralui Ini Masuk CO2 Masuk Di Input Dijadikan T2 pospolygat ini mengeluarkan 6 ATP tapi masuk 6 ADP kemudian akan jadi 1,3 bispopylase popyrate yang terdapat yang terbentuk dari tadi ATP sama ADP dan ADP plus terus mengalami 2 kali reduksi akan membentuk 3GP sugar ini keluar biasa pasti ini kalau yang di nanti masuk lagi mengalami masukkan ATP 3 ATP sama 3 ADP yang membentuk ribolus bispopat ini dari bagi jalan-jalan sendiri tadi gak mau kamu di jalan kalau ini biasanya di bagian silam plan dari masuknya energi kemudian diproses EP menjadi X selat 4C kemudian malat malat kemudian akan jadi 3 pirufat 3C kemudian ini ADP terus masuknya ke sini kalau ada CO2 yang masuk akan menjadi Kelvin cell ini hasilnya nanti biasanya gak sugar juga sih hasilnya biasanya juga bisa langsung ke air terus ini ada ribat oksidasi ribat terus masuk menjadi citrat kemudian iso citrat menjadi alpha koagulat masuk menjadi social koagulat terus kembali di susinat habis itu fomerat malat kalau ini perlu diafalin ya dulu sekarang kemudian ada sifat enzim enzim tadi dari katalis catar organik dalam jumlah yang sangat sedikit itu memacu dari reaksinya tetapi tidak mempengaruhi keseimbangan reaksinya jadi semakin banyak koenzimnya dia tidak mempengaruhi keseimbangannya walaupun dia sama sekali enzim yang rendah tetap aja bisa nah ini ada reaksi winder enzim akan tetap lurus tapi ketika maksimum relate-nya dia rate reaction-nya itu dia akan mengalami peningkatan nah ini sifat enzim yang dihasilkan dari protoplasma melakukan kegiatan endoenzim sama ecoenzim endo sama exo apa sih bedanya kalau exo pasti di luar kalau edo pasti di dalam tapi sebagian besar pasti di dalam saling anatomi dari makulanya dan gogi macet kolokor besar merupakan koloid yang bersifat hidrofil bersifat peka peka ini karena dia kan reaktif ya selalu reaktif selalu aktif maaf selalu aktif di inaktifasi semua faktor penyebab denaturasi protein suhu dan pH tadi terus dapat bereaksi dengan asam maupun basa dengan anion maupun kation sifat enzim ini ada enzim kompetitif susunannya mirip substrat ini saling kalau yang ini nangkat kompetitif ini malah dia merusak kemudian ada sifat enzim sendiri itu terdapat hampir 700 enzim yang bereaksi dengan substrat khusus ini key keylog kunci apa ya kunci gembok substrat masuk ya produk baru terus dari reaksi reaksi dari enzimnya masuk sampai nanti dia menjadi produk baru yang bisa memper ini mempercepat enzimnya menjadi kembali menurunkan energi aktifasi ini kalau dia ini katalis ketika mengalami produksi mengalami katalis akan mengalami penurunan apabila reaksinya juga turun ketika reaksinya tinggi maka hasil dari produksinya juga akan mengalami peningkatan menurunkan menurunkan menurunkan